Shalom, selamat pergantian hari. Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini berjudul Kecelakaan Pesawat. Pada tanggal 10 Januari 1945, salah satu pesawat komersil pertama yang dibuat di Inggris, The Heavyland Comet, terbelah berkeping-keping di udara pada saat sedang terbang dan jatuh ke dalam laut Mediterania. Dan mengakibatkan seluruh 35 penumpang serta kru meninggal dunia. Setelah peristiwa itu, ada dua pesawat komet yang juga jatuh dengan bencana misterius yang mirip. Akhirnya para insinyur menemukan bahwa cendela dengan bentuknya yang kotak adalah kesalahan desain yang fatal. Tekanan terkonsentrasi pada ujung-ujung cendela yang tajam. Dari waktu ke waktu, hal itu menyebabkan badan pesawat menjadi retak. Inilah mengapa pesawat komersil sekarang menggunakan cendela yang bulat dan cenderung oval. Alkitab mengatakan, terlalu banyak stres dapat juga mengakibatkan orang-orang terbelah berkeping-keping dan runtuh. Penelitian di Amerika menyatakan bahwa stres dapat mengakibatkan enam penyebab kematian, yaitu penyakit jantung. Kanker, penyakit pada paru-paru, kecelakaan, cirosis pada liver, atau gangguan pada hati, dan bunuh diri. Tuhan tahu bahwa karena akibat dosa, manusia harus menghadapi dan mengalami tekanan-tekanan dalam hidup yang dapat menyebabkan stres. Tetapi ia tidak tinggal diam. Ia telah memberikan jalan keluar akan bagaimana kita dapat mengatur stres yang datang kepada kita. Di dalam Matthew 11 ayat 28 mengatakan, Marilah kepadaku, semua yang letih-lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Satu janji yang luar biasa, karena Yesus yang memberikan undangan di dalam Matthew 11 ayat 28 itu adalah Yesus yang juga pernah mengalami stres yang luar biasa. Bahkan sampai mengeluarkan keringat darah, yaitu saat ia berdoa karena waktu penyalipannya sudah dekat. Dan Yesus yang sama yang mengundang kita untuk datang. Ia tahu persis bagaimana perasaan manusia. Jadi, ia dapat bersimpati dan berempati dengan kita yang juga menghadapi tekanan dan stres di dalam hidup ini. Untuk itu, jika datang masalah dalam hidup kita, jangan lupa yang pertama. Harus kita cari adalah Yesus. Karena Alkitab mencatat, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Sampai satu. Untuk itu, jika datang masalah dalam hidup kita, jangan lupa yang pertama kali harus kita cari adalah Yesus. Karena Alkitab mencatat, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7 Kiranya renungan kita pada petang hari ini boleh mengingatkan kita semua untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa ia akan menolong kita. Selamat bergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.